Intro Halo jumpa lagi di oto.com Sekarang saya sedang berada di Korea Selatan atas pendidangan Hyundai Indonesia Ke satu acara yang menarik banget dan sayang nih kalau dia lewatin Namanya Pan-ASEAN N-Day Jadi ini seharian khusus untuk mengenal line up and brand mereka Divisi high performance ya, divisi kencangnya mereka, divisi mobil-mobil sport mereka Dan ini masuk ke pasal Asia-Pacific termasuk juga Indonesia Satu model yang diperhatikan adalah Hyundai IONIQ 5N Gak lama lagi meluncur dan dijual di Indonesia Mobil ini versi kencang dari IONIQ 5 yang tak lain itu mobil listrik laris banget di Indonesia Dia tak hanya bisa dipakai mobil harian Tapi juga ngubut di sirkuit, bisa drifting, drag race, akselerasinya cepat Nah saya mau merasakan itu semua Di Hyundai Motor Group Driving Experience Center di Tayan, Korea Selatan Ikuti terus liputan kali ini Pan-ASEAN N-Day adalah event track desa harian yang diadakan di Hyundai Motor Group Driving Experience Center di Tayan, Korea Selatan Tempat ini merupakan fasilitas driving experience dan brand experience terbesar di sana Di dalamnya dirancang berbagai track untuk merasakan kehebatan IONIQ 5N Ya, mobil ini yang jadi perhatian utama Ia diajak slalom, gymkana, drag race, hingga drifting Spesifikasinya memungkinkan melakukan itu semua karena jauh di atas IONIQ 5 biasa IONIQ 5N punya banyak fitur yang membuatnya seperti berubah-ubah karakter Misalnya nih, N-pedal yang bisa diajak menikung cepat tanpa perlu menginjak pedal rem Lalu ada N-E-shift untuk memberikan efek rasa seperti transmisi dual-cut Padahal mobil ini gak punya transmisi, kali ini mobil listrik Sedangkan kalau drifting, tinggal aktifkan N-Drift Optimizer Bahkan ada lagi nih pilihan suara artificial Jadi seperti mobil sport beneran lah, mobil sport bermesin bensin Masih banyak yang bisa diwatak-atik, ibarat mainan yang gak pernah membosankan Padahal ini tetaplah mobil listrik untuk pemakaian sehari-hari IONIQ 5N pakai 2 motor listrik dengan tenaga total 609 PS Dan torsi 740 Nm Power segede itu masih bisa melonjak lagi berkat fitur N-Green Boost Tekan tombol merah disetir sebelah kanan Seketiknya tenaga jadi 650 PS Dan torsi jadi 770 Nm Tapi ini untuk 10 detik saja ya Seluruh daya tersalut ke 4 roda Namun bisa drifting layaknya mobil RWD Akserasinya gak main-main 0 ke 100 cukup 3,5 detik Kalau pakai N-Green Boost jadi 3,4 detik Kecepatan puncak diklaim 260 km per jam Tapi kami membuktikannya lebih dari itu ngeput di sirkuit oval Gak cuma IONIQ 5N Hyundai juga menyediakan Elantra N atau normal lain dari Avan TN Gak menutup peluang, hot sedan ini juga dijual di Indonesia nanti Karena layak dijadikan lawan Honda Civic Type R Mobil ini berpenerak roda depan, memakai mesin 2000 cc turbo Tenaganya 280 PS dan torsi 392 Nm Ada pilihan transmisi manual 6 speed atau dual clutch 8 speed Akserasi 0-100 cukup 5,3 detik dan top speed 250 km per jam Mobil ini juga dilengkapi banyak peranti pendukung balap dari N Di acara N-Day, Elantra ini dipakai dalam sesi slalom dan circuit experience Sebagai kepala lengkap, arena off-road di Driving Experience Center ini juga kami rasakan Memakai paliset diesel Audi Drive untuk melibas berbagai obstacle buatan Meski disopiri instructor, tapi tetap bisa merasakan kemampuannya yang ternyata lihai juga Itulah kesempatan kami di Korea Selatan dalam acara Pan-ASEAN N-Day 2024 Pastinya, Hyundai IONIQ 5N dijanjikan hadir di Indonesia gak lama lagi Katanya sih di kias Patut ditunggu bagi yang ingin mencari mobil istrik dengan karakter sport Dan sangat menyenangkan di kemudikan Kita nantikan saja kedatangannya di tanah air Dan jangan lupa pantau update terbarunya hanya di Oto.com, Carvaganza, dan Sequels Tunggu juga videonya di channel The Official Oto Terima kasih telah menonton!